Pemirsa untuk mengetahui suasana jelang puncak perayaan Hari Raya Waisak, ada rekan kami Edi Cahyono di Borobudur dan Danita Riyadini di Mendut, Magelang, Jawa Tengah. Kita ke Mendut terlebih dahulu ada Danita. Danita seperti apa suasana di sana saat ini? Putri Bunda Sari untuk agenda atau serangkaian acara dari perayaan Hari Raya Waisak di Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah pada hari ini atau saat ini adalah ibadah pagi dan doa pagi. Dan kami juga memantau umat Buddha dari seluruh Indonesia juga nampak mulai berdatangan dan memenuhi pelataran Candi Mendut yang ada di Magelang, Jawa Tengah ini untuk mengikuti ibadah pagi atau doa pagi di pelataran Candi Mendut. Selain nanti doa pagi tentu juga akan ada persiapan dari Kirab Waisak yang mana Kirab Waisak ini merupakan serangkaian atau masuk dalam serangkaian menuju detik-detik Waisak pada malam hari nanti yang akan berlangsung kurang lebih pukul 20.00 lebih 52.00. 42.00 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Sebelumnya juga Bikutu Dong juga sudah tiba di Candi Borobudur yang juga turut serta nanti akan ada arak-arakan atau Kirab Waisak yang dimulai sehari nanti sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Api Dharma Abadi dan juga air berkah juga saat ini masih berada di pelataran Candi Mendut untuk nanti kemudian dibawa bersamaan dengan arak-arakan atau Kirab Waisak pada siang hari nanti yang akan dibawa oleh umat Buddha berjalan kaki dari Candi Mendut ini menuju ke Candi Borobudur. Dan umat Buddha menyebutkan Kirab Waisak ini merupakan simbol dari perjalanan spiritual dari sang Buddha. Sementara itu pemirsa selain di Candi Ngawen ini yang ada doa pagi dan juga doa bersama kegiatan menuju detik-detik Waisak juga dilaksanakan di Candi Ngawen yaitu festival yang juga digelar di sana yang juga ada doa perdamaian pemirsa. Sementara itu pemirsa nanti Kirab Waisak dari Mendut ke Borobudur setelah tiba di Candi Borobudur tentu api Dharma dan juga air berkah dan juga simbol-simbol budis tersebut akan dibawa ke pelataran untuk kemudian nanti akan masuk dalam detik-detik Waisak. Api Dharma sendiri merupakan lambang yang memancarkan cahaya, sementara air berkah juga memberikan simbol kesejukan bagi umat Buddha khususnya. Dari serangkaian kegiatan juga ritual atau tradisi doa juga sudah dilakukan oleh umat Buddha sejak 5 Mei yang lalu mulai dari Baksos dan juga mulai dari kegiatan-kegiatan di Taman Makam Pahlawan hingga Pradaksina yang juga sudah dilakukan pindah patah yang juga sudah dilakukan oleh umat Buddha dan hari ini adalah puncak dari perayaan Hari Raya Waisak yang akan diawali dengan Kirab Waisak dan nanti ketika sudah sampai di pelataran Candi Borobudur tentu juga akan mengikuti serangkaian kegiatan mulai dari penyalaan lilin, dupa dan juga doa-doa, sambutan yang juga rencananya pemirsa akan dihadiri oleh Menteri Agama. Berbicara mengenai Kirab Waisak, tadi panitia atau umat Buddha menyebutkan prosesi dalam kegiatan Waisak ini juga selain melambangkan perjalanan spiritual ini merupakan bentuk dari penghargaan atau rasa menghargai dari perjalanan sang Buddha yang sudah membawa ke kehidupan yang lebih terang atau lebih cerah begitu. Kami juga memantau selain juga umat Buddha yang juga sudah berkumpul di Candi Bedut ini tampak juga wisatawan juga pemirsa yang juga hadir di sini karena memang Kirab Waisak ini menarik wisatawan baik dari dalam maupun luar Indonesia. Putri Undasari, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Danita Riyadini dari Candi Mendut, Magelang. Kita menuju ke Candi Borobudur ada Edy Cahyono. Edy Cahyono, silakan ada informasi menarik dari sana. Baik Putri, saat ini kami berada di Candi Borobudur di mana nantinya Candi Borobudur ini sudah disiapkan untuk membawa kedatangan api dharma juga air suci Waisak. Ini yang seperti yang Anda lihat di belakang ini, ini adalah salah satu persiapan-persiapan nantinya. Api suci juga api dharma nanti, air suci maksud kami juga api dharma nantinya akan disemayangkan disini untuk puja bakti. Puja bakti menjelang detik-detik Waisak. Selain itu juga para untuk wisatawan sendiri yang ada disini ini dipergulihkan naik di Candi Borobudur ini dipatasi sekitar jam 12.30. Dan nantinya juga ini di Candi Borobudur ini masih melakukan persiapan untuk membawa api dharma juga air suci yang akan diiring ke Candi Borobudur ini. Seperti itu Putri. Baik, lalu seperti apa antusias para pengunjung di sana? Apakah cukup ramai yang menantikan adanya nanti ritual ataupun perayaan hari Waisak disitu? Untuk pengunjung sendiri, ini khusus umat Buddha sendiri, ini ribuan umat Buddha yang berada di Indonesia maupun di luar negeri beragama Buddha ini. Tumpah ruah di Candi Borobudur ini untuk mengikuti jalannya perayaan hari Waisak di tahun ini. Nanti juga ada beberapa di Candi lain, di Candi Ngawen juga ada festival, juga nanti malam ya sekitar pukul 19.21. Ini nanti akan dilakukan lampion untuk festival lampion sendiri di Jawa Borobudur ini. Terima kasih Edi Suriana dari Candi Borobudur sebelum ada Danita Riyadini dari Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih reka-rekan.